Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik semua Mudah-mudahan sekalian siasat diberikan kesehatan dan kekuatan Nah hari ini saya langsung dari Edinburgh Ini saya di depan Teffield Place Atau mungkin di UGM Sering disebutnya gelanggang mahasiswa Di belakang saya itu gelanggang mahasiswa Kemudian disana ada Meg Iwan Meg Iwan itu semacam gerhasan berperamana UGM Nah hari ini saya akan membahas tentang Beberapa hal diminta adik-adik hinpas UGM Semua terima kasih adik-adik atas kesempatan yang diberikan Hari ini saya akan membahas yang pertama tentang Tantangan dan hambatan muslimah di luar negeri Tantangannya cukup banyak Untuk bagaimana bisa di luar negeri Kuliah di luar negeri hanya saja Secara umum mungkin di Indonesia dan di luar negeri sama Hanya saja yang berbeda adalah Bagaimana budaya dan kemudian lingkungan dengan teman-teman kita Tantangan yang pertama mungkin dari sebelum pre-berangkat Nah jadi kebetulan saya mendapatkan beasiswa LPDP Mungkin diantara teman-teman juga ada yang dapat beasiswa LPDP Alhamdulillah Nah jadi tantangannya yang pertama adalah Karena meninggalkan suami Nah jadi kami memutuskan untuk LDR Nah itu keputusan yang lumayan berat Dan perlu banyak pertimbangan Dan akhirnya Nah tantangan yang pertama tentunya adalah Homesick Ini sih tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh muslimah saja Tapi oleh semuanya Tapi Alhamdulillah karena kita diberikan Allah Kita punya Allah Sehingga dimanapun kita berada Tentunya kita tidak merasa sendiri Jadi yang tantangan yang pertama mungkin Selain tadi homesick Yang pertama karena kita berjilbab Jadi jilbab itu benar-benar menjadi identitas Ketika kita sedang berada di luar negeri Saya teringat sekali pada saat Pertama kali datang Di sini tuh sering ada semacam sambutan-sambutan Nah sambutan di sini itu Jangan dibayangkan seperti di Indonesia kan Misalnya seperti ada seminar atau apa Nah di sini tuh Sambutannya sebenarnya memang Seperti gathering Tapi ternyata adalah Yang dimaksud dalam gathering di sini Pasti ada acara Party Jadi minum-minum wine Itu hal yang biasa gitu Nah pertama kali saya datang ke sini Saya ada acara gathering-gathering Ikut dong Secara untuk berpartisipasi Tetapi Kaget gitu Pas ternyata di dalam Oh ada wine Oh ada ini gitu Dan biasa gitu Misalnya cowok-cewek campur Dan kadang di sini acaranya Sering tidak ada rundown Kalau untuk acara seperti itu Nah cuman Apa yang harus kita lakukan Nah kalau kita sebagai muslimah Tunjukkan bahwa Engkau adalah seorang muslimah gitu Jadi tetap biasa aja Pakai jilbab Nah cuman kendaraan di sini Karena dingin sekali Jadi akhirnya mau gak mau Jadi berjaket terus gitu Jadi meskipun jilbab kita lebar Atau bagaimana Ya tetap berjaket Karena anginnya besar Cuman tetap selalu berjilbab Dan teman-teman Karena kita di dunia internasional Alhamdulillahnya Kulturnya bagus Jadi mereka sangat menghargai perbedaan Jadi apa namanya Misalnya kita berjilbab Sebelum kita datang Suatu acara Biasanya dibinta untuk Apa namanya Menginformasikan Apakah ada kebutuhan khusus Maksudnya kebutuhan disub Bukan disability Tapi lebih ke Apakah kamu perlu makanan khusus Misalnya Nanti kita bisa bilang Oh kita muslim Jadi kita harus minta halal food Atau vegetarian food Untungnya di bumi ini Ada orang vegetarian Sehingga Apa namanya Yang membantu kita Tinggal bilang Oh vegetarian Nah disini komunitas vegetarian Cukup besar Jadi ketika kita bilang Oh vegetarian Nah insya Allah Apa namanya Halal dapat makanannya Jadi Itu yang pertama tantangannya Nah yang kedua Waktu sholat Nah jadi yang pertama Tentang berjilbab Insya Allah sih aman Jadi tinggal kita pilih-pilih Bagaimana Dan kebetulan banget Rezeki yang diberikan Allah itu Pas banget di dekat kampusnya Itu ada central mosque Jadi apa namanya Islam lazim disini Meskipun tidak banyak Dan tidak besar komunitasnya Tetapi teman-teman cukup lazim Dan tadi sangat menghargai toleransi Nah kemudian Yang tantangan yang kedua Selain kita sebagai muslim Dengan berjilbab Kemudian tadi Kalau berjilbab Karena kita sudah beridentitas Kita akan lebih mudah sebenarnya Untuk ketika misalnya ada Minum atau gimana Mereka akan Oh kamu gak boleh minum alkohol ya Birul ya Karena lihat Kita pakai jilbab Nah sebenarnya tantangannya itu Adalah pada teman-teman Yang belum pakai jilbab Karena mereka gak tahu Kalau itu muslim apa enggak Jadi kadang-kadang Wine malah dikasih Karena gak tahu Kalau itu muslim Tapi dengan berjilbab Jadi jilbab sebagai identitas Sebagai identitas Itu benar-benar Sangat Apa ya Benar-benar sangat bermanfaat Dan sangat terasa Ketika di luar negeri Nah tantangan yang kedua Mungkin adalah tentang Waktu sholat Nah jadi kadang-kadang Jam sholat disini itu Bisa berubahnya Cukup cepat gitu Jadi pas saya Saat pertama kali datang disini Contohnya Waktu sholat isya Itu jam 10 malam Nah sekarang Waktu sholat isya Itu jam 6 Nah kemudian Waktu sholat duhur Waktu itu jam 1 Sekarang jam 12 Itu gak ekstrim sih Tapi kalau maghribnya mungkin ya Pada saat saya awal-awal disini Kebetulan mencoba untuk puasa Daud gitu ya Sebagai iftiar untuk Saling menjaga dengan suami Nah itu pas Awal-awal disini Puasa Itu buka puasa Bisa setengah 8 malam Adan maghribnya Dan isya Jam 10 Nah sekarang Buka puasa Bisa jam setengah 4 sore Jadi perubahan waktunya disini Itu sangat cepat Terutama untuk perubahan Waktu sholat Makanya Untuk Harus selalu update Jadwal sholat Jadi ada aplikasinya Disini kita bisa download Cuman harus aware itu Nah konsekuensinya apa Tentunya konsekuensinya berimpak pada jadwal kuliah Karena jadwal kuliah Kita tidak bisa mengatur gitu Nah kadang-kadang Jam-jamnya itu Bentrak dengan Jadwal kuliah Nah jadi bagaimana kita bisa Memanajemen itu Nah Untuk tempat sholatnya Sebenarnya karena tadi Sudah cukup familiar gitu Teman-teman disini Kampus dengan muslim Dan Disediakan juga disini Namanya Keplancy room Jadi tempat umum Untuk semua agama Untuk bisa beribadah di dalamnya Termasuk bisa sholat Nah kalau saya biasanya lebih prefer ke masjid Karena kebetulan juga dekat dengan masjid Nah tantangan yang ketiga Adalah tentang toileting Jadi kalau di luar negeri Hampir semua toiletnya Toilet kering Nah jadi tentunya Meskipun di Islam juga Ada apa namanya Teknik untuk bersuci Tidak menggunakan air Tapi sebagai orang Indonesia Muslim tentunya kita tidak biasa Nah Gimana solusinya gitu Insya Allah sih selalu ada wastafel Jadi kalau saya solusinya Kemana-mana bawa botol Untuk Pas ke toilet Ambil air dari wastafel Pakai botol Nah nanti pakai itu Buat bersih Jadi Tantangannya itu Jadi tadi udah Ada tentangan Nah yang keempat Adalah tentang makanan Yang kita konsumsi Nah jadi kalau di Indonesia Kan kita mau beli kuartek Kayak kemana Insya Allah mah Semuanya halal gitu Karena Apa namanya Perdagangnya Mayoritas di Indonesia Muslim Nah kalau disini Karena kita minoritas Jadi harusnya kita yang Lebih selektif Untuk memilih gitu Nah alhamdulillahnya juga Disini ada Beberapa halal food Nah strateginya Makanya nanti Kalau teman-teman datang Kuliah di luar negeri Tanya ke teman-teman senior Biasanya kan ada senior ya Atau komunitas PPI Atau enggak Kibar Kalau di Inggris Lebih taniraya Nanti tanya Dimana sih sebenarnya Pusat-pusat makanan yang halal Seperti itu Nah nanti Kita bisa tanya ke mereka Dan Ya tadi Ada toko-toko khusus Yang oh cara menyebelihnya Itu halal Yang jualan orang Islam Nah terus Kalau ke supermarket Nah itu mesti hati-hati Karena daging-daging banyak banget Dan Pok itu harganya Yang apa Babi gitu Harganya murah gitu Jadi kadang kita Kira oh Wah daging salih murah banget Pas kita lihat Ya Allah ini ternyata babi gitu Atau enggak Apa namanya Makanan-makanan gitu kan Banyak Makanan-makanan yang tinggal Kayak masukin microwave gitu Udah dibuat Tinggal Kita beli gitu kan Mahasiswa suka banget Cuman Apa namanya Tadi kita harus lihat Komposisinya Ada enggak pok dalamnya gitu Nah untuk amannya sih Teman-teman bisa lihat Kayak ada tanda V Tanda huruf V Nah itu Maksudnya vegetarian Nah itu insya Allah kita aman lah Kalau mau makan itu Karena itu untuk Vegetarian yang emang Enggak makan Dari hewan-hewani Jadi insya Allah halal Seperti itu Itu tantangan yang berikutnya Dari makanan Nah yang tantangan yang Berikutnya banget Ini sebenarnya general Tidak hanya untuk muslim Tapi Untuk semuanya Yang memang Belajar di luar negeri Adalah tentang Manajemen waktu Nah karena Reading week Bukan reading week Maksudnya tugas reading Dan tugas Apa namanya Writingnya lumayan Lumayan banget lah pokoknya Nah jadi apa namanya Disini Apa namanya Misalnya hari ini kuliah Nah jadi kadang malamnya Itu dosen baru upload Materi yang buat besok bagi Dan itu Yang di upload itu Gak cuma powerpointnya Tapi bisa Semua Kayak jurnal Itu bisa Apa namanya Sepuluh jurnal Yang di upload Nah habis itu Belum lagi buku-bukunya Nah habis itu Pas kita ke kelas Kalau kita belum baca Semua materinya itu Dan sebagainya Nah itu kita bisa Wasalam Bisa ngeblank gitu Jadi Manajemen waktu Meminimalisir tidur Tapi tetap tidur yang berkualitas Jadi apa namanya Insya Allah Kita sebagai muslim Apa namanya Bisa Untuk itu Nah Cuman lagi-lagi Karena terkait dengan Manajemen waktu itu Kan kita terbiasa Biasanya mungkin Misalnya habis tahajud Nunggu subuh Nah tadi sepertinya Saya sampaikan Karena waktu sholatnya itu Cukup Gantinya itu mendadak Seperti pas awal-awal Disini Subuh itu setengah Empat pagi Atau jam tiga gitu Pagi banget pokoknya Nah pas sudah sekarang Subuh itu jam enam Jadi Itu ritme tidur Dan sebagainya Karena bisa terpengaruh Karena kita terbiasa Menggunakan setting Dengan waktu sholat Jadi apa namanya Itu mungkin tantangan berikutnya Nah Pakalabar mengesankan Tentang ini Apa ya Pakalabar mengesankan Yang pertama Mungkin Itu Apa namanya Saya kan tiap hari Gak tau ya Kalau disini tuh Emang dingin Kalau di Indonesia Kan kita Setiap hari ganti baju Gitu ya Teman-teman ya Nah Saya juga ya Ganti baju tiap hari Ganti jaket tiap hari Sampai teman-teman Apa namanya Mereka punya baju Banyak banget gitu Apa namanya Apa namanya Emangnya kenapa Kok tiap hari Kamu kayak ganti baju Baru terus Kayak macem-macem Oh Apa namanya Setelah itu Apa namanya Jadinya baju sekali Dipakai berdua hari Karena disini Dingin Jadi gak pernah keringetan Jadi akhirnya Baju seka Satu itu bisa Kayak dipakai berhari-hari Dan yang Saya sangat tetar gitu Apa namanya Ini Teman-teman suka dengan Gamis saya Teman-teman yang muslim Dari Eropa Suka dengan gamis Dan jilbab Mereka suka kayak Merhatiin motif-motifnya gitu Ya ampun biru lucu banget Jilbabnya Atau gak Ya ampun biru lucu banget Gamisnya gitu Di sini tuh kayak Gak ada gitu Nanti Kalau beli kayak gitu Susah loh Gini-gini gitu Kalau apa namanya Jadi berasa pengen Bikin gamis Cuma teman-teman Cuma itu apa namanya Apa Yang mengesankan gitu Bahwa ternyata mereka Suka kok Jadi di sini tuh kayak Bebas aja Orang mau berstyle Gimana aja Jadi kadang-kadang Orang tuh ke kampus Belum mau Belum mandi kek Atau gak mau pakai Baju tidur ke kampus Mau pakai Celana training Terserah lah Yang penting kamu ke kampus Gitu Kalau di sini tuh Jadi Yang penting otaknya gitu Jadi apa namanya Lebih ke Kamu emang Kalah bisa berkontribusi apa Gitu Jadi apa namanya Jadi untuk kepenampilan Insya Allah Kita mau bergilbab kek Istilahnya mau pakai Chatter kek Atau gimana Insya Allah itu Bukan Apa ya Hal yang kayak Orang gak peduli gitu Terserah kamu mau gimana Yang penting kamu di kelas aktif Seperti itu Nah Yang pengalaman kedua Itu pada saat ikut Islamic society nya disini Jadi Pikir saya Kalau di Indonesia kan Kita misalnya teman-teman ikut Ada misalnya rohis Atau gak lembaga Keislaman gitu Di kampus Pasti teman-teman yang bergilbab Habis itu yang rajin Macam-macam Nah Ketika disini teman-teman Karena kita di dunia internasional Maka madhabnya tuh beda-beda Nah tentunya juga Madhab itu Mempengaruhi cara berpikir Dan juga Paham fikir tentang Awrat dan sebagainya gitu Jadi kaget Pas pertama kali pertemuan Habis itu Kok Kayak Apa Semua pengurus-pengurusnya tuh Sembuknya besar Apa namanya Malah gak berjilbab gitu Terus bajunya gitu Gitu kan Kira-kira ini gimana sih Gitu Cuman ternyata Pada saat berdiskusi dengan mereka Ya maksudnya bagus Mereka Ya kita harus saling mengapresiasi Maksudnya perbedaan madhab Bagaimana Apa namanya Mereka cara Meskipun cara sholatnya tentunya sama standarnya Cuman mungkin standar awrat Kemudian Tata cara yang lain Itu ada berbeda pandangan Nah itu kita Mungkin akan belajar lebih banyak Tentang toleransi Antara madhab Ketika kita berada di luar negeri Jadi Pada saat awal Saya sempat Bilang ke suami Aduh jalan-jalan ini Libera lah Bagaimana nih teman-teman Kayak gini kata suami saya Coba ikut dulu deh Apa namanya Itu disitu tempatnya belajar Setelah saya bergabung dengan teman-teman Apa namanya Dari berbagai negara Yang tadi notabene Tidak semuanya berjilbab Jadi sebagian besar orang yang disini Yang berjilbab itu Yang dari Indonesia Atau enggak Malaysia Atau enggak Pakistan Tapi Ya jilbabnya Sekenanya aja gitu Atau kadang pakai Cuma apa ya Kayak ciput gitu lah Di Indonesia Seperti itu Cuman tadi Gimana kita saling mengapresiasi Yang ketiga Poin ketiga adalah Tentang tips berdakwah Gimana ini ya Jadi gini teman-teman Kita itu Berada dimanapun Dan kapanpun Selalu membawa identitas Sebagai seorang muslim Jadi Menjadi seorang muslim Ya menjadi seorang Khalifah Seorang leader Itu pastikan kita Bisa memberikan Sesuatu Untuk impact Kepada lingkungan Makanya Khoirunas Enpa'omlinas Berikanlah manfaat Kepada lingkungan Kalau kita belum bisa Berikan manfaat Paling enggak kita sudah Bisa memberikan Keterladangan Jadi ketika teman-teman Berada di luar negeri Teman-teman itu akan Menjadi representasi Dua hal Yang pertama adalah Representasi dari negara kita Jadi ketika kita Misalnya kurang bagus Nah dicatnya Oh orang Indonesia Itu seperti itu Nah jadi Tadi Teman-teman itu Menjadi duta negara Yang pertama Jadi memang benar-benar Harus Menjadi orang yang Selalu bagus Misalnya tertip Ketika nyeberan jalan Gimana Dan sebagainya Atau enggak ketika Misalnya pinjem buku Enggak telat ngebalikin Atau janjian Enggak molor Nah disini itu Salah satunya Selalu on time Jadi Apa namanya Kita sebagai seorang muslim Pastikan itu Kita mempunyai itu Jadi selalu on time Jujur Di kelas aktif Sehingga image Sebagai seorang muslim Itu bagus Oh ternyata Kalau muslim itu gitu ya Aktif dan sebagainya Nah jadi Bagaimana kita bisa menjadi Tadi national ambassador Dari negeri kita Jadi duta negara Dan juga menjadi duta islam Bagaimana kita bisa memberikan Image terbaik Tentang islam Kepada teman-teman kita Nah cara memberikan image Tadi tidak perlu susah-susah Tapi dengan cara Bagaimana kita menjadi Yang terbaik Atau berusaha Menjadi yang terbaik Memberikan keteladanan Yang terbaik Berusaha jujur Disiplin Dan sebagainya Itu adalah salah satu Cara kita untuk bisa Memberikan keteladanan Bagi yang lain Atau suka berbagi Nah suka Kalau ada teman menyapa Jadi salah satu budaya Yang saya suka Di Eropa ini Adalah suka menyapa Jadi peduli banget Jadi misalnya Kita ketemu teman Mereka pasti akan bilang Hello Biru How are you Jadi apa namanya Gimana kabarnya nih Biru Kamu gimana nih Kemarin Weekendnya gimana Nah nanya Kita juga harus gantiin Seperti itu Jadi Nyapa mereka Dan sebagainya Dan itu akan Membuat kayak Ih kamu ramah banget Jadi ada sampai Teman saya itu Ada yang Dia sebenarnya beragama Tapi jadinya kayak Kurang beragama Tapi suka gitu Eh Biru kok kamu jadi Apa Kayak tenang gitu sih Kalau sering ke masjid Dan sebagainya Nah jadi Apa namanya Cara berdakwahnya adalah Dengan cara kita memberikan Inspirasi Berakhlak yang baik Pokoknya Disiplin Dan bisa menjadi contoh Bagi yang lainnya Aktif di kelas Dan sebagainya Nanti Mudah-mudahan Mohon doanya Nilai examnya Jadi yang terbaik Misalnya Mudah-mudahan nilai Saya bisa jadi Yang salah satu yang terbaik Seperti itu Kemudian Tips Yang berdakwah yang lain adalah Jadi Kita Saling menguatkan dengan yang lain Membentuk komunitas Nah jadi Apa namanya Saya disini melihat Beberapa teman-teman ini Apa namanya Memang dapat Kapasitas akademik Dan keilmuannya bagus Lingkungan teman-teman Internasional Tapi yang kurang adalah Apa ya Sentuhan dari agama Makanya ini rencananya Saya bekerja setelah Kibar kemarin Apa namanya Akan membuat Kajian rutin Khusus untuk muslimah Sebulan sekali Jadi mohon doanya Teman-teman ini Baru akan saya inisiasi Untuk memfasilitasi Teman-teman Indonesia Yang memang Apa namanya Saya perlu belajar Untuk agama Karena yang namanya Agama kita harus selalu Belajar Dan ada saling mengingatkan Insya Allah Kita akan bentuk forumnya itu Nah Dakwah konkret di lingkungan Nah jadi Dakwah konkretnya Ketika di lingkungan Apa namanya Di luar negeri Adalah Tadi bagaimana Kita berakhlak Bersikap Karena semua Yang ada di kita Itu dilihat Dan dinilai oleh orang lain Maka selalu berikan Yang terbaik Nah Terus solusinya Gimana dong Tipsnya gitu ya Kalau misalnya Kuliah di luar negeri Tipsnya gimana gitu Yang pertama Siap Sudah punya bekal agama yang kuat Karena saya melihat Untuk teman-teman yang Terutama Mahasiswa S1 sih Yang masih disini Karena mungkin mereka dulu Pas dateng kan Baru lulus SMA Jadi masih agak labil Atau gimana Karena kalau cerinya disini Seperti minum wine Dan sebagi Itu hal yang biasa Jadinya Dan di Indonesia tuh Hal yang gak biasa gitu Jadinya Ikut-ikut Minum wine dan sebagainya Itu jadi kayak Hal biasa juga Bagi mereka gitu Nah itu sayang aja sih Menurut saya Tapi ketika teman-teman Sudah punya Pegangan agama yang kuat Sudah punya Value kuat yang dipegang Insya Allah Ketika dimanapun berada Akan tetap bisa memegang Nilai-nilai itu Seperti itu Itu yang pertama Jadi punya basic value yang kuat Yang kedua Tetapkan tujuan yang jelas Nah jadi di luar negeri tuh Banyak hal yang menarik Menariknya apa Banyak hal yang mungkin Pengen kita jelajahi Banyak tempat-tempat Liburan yang menarik Dekat-dekat Gratis pula Nah tapi disini Kita juga punya target Akademik yang banyak Jadi makanya bagaimana Kita bisa fokus dengan Target dan tujuan kita Jadi makanya Gimana teman-teman Sudah memanajemen Waktu dengan baik Karena waktu kita untuk Apa namanya Kuliah di luar negeri Gak lama gitu Mungkin cuma hanya Satu tahun atau dua tahun Nah itu gimana caranya Waktu yang satu tahun itu Saya cuma satu tahun Itu bisa benar-benar Termanfaatkan dengan baik Ilmu apa yang bisa kamu gali Selama satu tahun itu Explore sebanyak-banyaknya Ilmu yang tidak hanya Didapat dari kelas saja Tapi misalnya Ikuti kegiatan-kegiatan lain Nah disini tuh Seminar-seminar biasanya gratis Jadi saya biasa ikut Banyak seminar-seminar Dengan gratis Nah seperti itu Nah kemudian Apa namanya Hal lain yang Harus dilakukan Apa gitu ya Nah tadi punya komunitas Teman-teman Jadi ketika teman-teman Berada di tempat yang baru Nah mungkin teman-teman yang Dari luar Jogja Nah sekarang kuliah di Jogja Itu kan di lingkungan yang baru Punyalah komunitas Jadi itu penting Untuk membuat kita Ketika misalnya Kita lagi stres Atau kita perlu bantuan orang lain Kita hidup Kita bisa sendiri Jadi punyalah komunitas Untuk mendukung kita Dan selalu mengingatkan kita Jadi yang mungkin Dengan cara ikut organisasi Atau membentuk Komunitas-komunitas tertentu lah Kalau di luar negeri Biasanya ada PPI Atau enggak ada Tadi Kibar Atau ada komunitas mahasiswa Kalau disini ada Tadi komunitas mahasiswa Islam Namanya ISOK Islamic Society Jadi ikut-ikutlah komunitas seperti itu Kemudian Yang berikutnya adalah Buat jaringan sebanyak-banyaknya Jadi teman-teman Dimanapun teman-teman berada Tadi pastikan tambah saudara Jadi apa namanya Teman-teman yang baru kuliah di Jogja Sudah seberapa banyak Saudara yang didapat Dan satu pesan dari dosen saya itu Eh ada tiga pesan dari dosen saya Yang selalu saya ingat dosen saya disini Yang pertama Make a difference Jadi kamu tuh kuliah sama enggak kuliah Terus apa bedanya gitu Jadi kita kuliah S2 Sama teman-teman kita yang belum kuliah S2 Terus apa bedanya Make a difference-nya itu apa Itu yang pertama Yang kedua Setelah yang make a difference Yang kedua adalah How others experience you Jadi gimana sih Sebetulnya orang lain itu bisa Berdampak ke kita Jadi kita belajar dari orang lain Pasti orang lain itu punya hal Atau punya pengalaman Yang kita belum pernah belajar di dalamnya Jadi belajarlah itu Jadi jangan hanya belajar dari kelas Dan sebetulnya belajar dari pengalaman orang lain Kemudian yang ketiga adalah What's your impact? Jadi dengan adanya kamu tuh Tunjuk kenapa gitu So what? Jadi gimana di lingkungan kamu gitu Ada enggak perubahan yang tercipta Dengan adanya kamu gitu Jadi ya itu pesannya sih Lebih ke khoirunas ankoonglinas sih kata saya Dengan adanya kamu disitu Emang ada impact atau perubahan apa di lingkunganmu Jadi apa namanya Itu penting Nah jadi ketika dimanapun kita berada Pastikan ada kebermanfaatan Atau impact positif yang kita ciptakan Terus tips berikutnya adalah Selalu bawa air kemana-mana Dan bawa alat sholat kemana-mana Nah karena Apa namanya disini Tidak banyak tempat sholat sebanyak Di Indonesia yang dimana-mana ada mesjid Nah atau ada mukena Nah jadi bisa bawa alat sholat Dan juga bisa bawa Apa namanya tadi Botol minum Buat jaga-jaga Kalau pas toilet kering Nah gitu Terus Ah mungkin langsung ke Yang Berikutnya adalah Nah tadi Di tema umumnya kan ada hubungannya dengan Bagi pembina istri wasolihah Dan sebagainya Nah ini pasti teman-teman penasaran Sebagainya dong buat bimu Kalau LDR-an gitu kan Nah ini tantangan juga Nah jadi Ini teman-teman Menikah itu memang Untuk menyatukan misi Dan visi bersama Tapi Kalau bisa Visi dan misi bersama itu Tentunya diwujudkan bareng-bareng dong Nah saya dan suami saya Juga punya rencana Untuk bisa mewujudkan Visi dan misi itu bersama Hanya saja Manusia boleh punya rencana Kadang rencana Allah Lebih Lebih Di luar dugaan manusia Tapi insya Allah yang terbaik Jadi akhirnya Karena kemarin ada musibah Dan sebagainya Sehingga akhirnya Saya dan suami memutuskan Untuk Oke lah Saya dulu ya kuliah Gimana tipsnya Tadi saling menjaga diri Saling menjaga dalam doa Dan komunikasi Menjaga dalam doa Makanya Kami berikhtiar Saling puasa Daud Itu salah satu cara Untuk menjaga diri Kemudian yang kedua Apa namanya Selalu telepon Nah setiap hari Terus Jadi malah romantis Kayak pacaran lagi Karena setiap hari Kayak suami kangen-kangenan Saya kangen-kangenan Terus bikin Kayak puisi-puisi cinta Jadi berasa Pas dulu Sebelum menikah Jadi apa namanya Kayak pacaran ulang Nah Terus Apa namanya Tipsnya Berikutnya lagi Adalah Tadi ya Selalu berdoa Dan Istiqomah Istiqomah Dalam apapun Oke Yang terakhir Mungkin pesan dari saya Ini teman-teman Ini teman-teman Allah itu Pasti punya alasan Kenapa sih kita dilahirkan Kenapa sih kita ada Kenapa kita diciptakan Dan kenapa kita ada disitu Nah jadi pertanyakan Kenapa-kenapa itu pada diri kita Pasti Allah punya maksud di Bali itu Jadi Pesan saya Carilah maksud itu Kenapa saya ada disini Kenapa saya disini Apakah Tidak salah menempatkan seseorang Dan Allah pasti punya alasan Di Bali itu Maka kita lah yang memberikan Jawaban alasan itu Nah Bagi teman-teman yang sekarang Sedang Berjuang Menyelesaikan S2 nya Atau baru mau mengambil S2 nya Tetap semangat Insya Allah selalu ada Maksud Allah Di balik setiap Apapun ketentuannya Jadi selalu berfusnulun Dan Berikan yang terbaik Karena dimanapun kita berada Kita adalah Duta Islam Ya Jadi Menjadi sumber keteladanan Sumber inspirasi bagi yang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman semua Insya Allah nanti kita lanjut Ke sesi tanya jawab Jadi teman-teman Kalau mau nanya segala sesuatu Insya Allah dengan senang hati dijawab Mudah-mudahan Sinyalnya lancar Jadi Oh iya Satu lagi terakhir teman-teman Jadi perbedaan waktu Antara di Indonesia Dan disini sekarang 7 jam Jadi kalau Seminar Di Indonesia itu Jam 10-an pagi Berarti disini Jam 3 pagi Nah jadi Mbak ada tahajud Langsung seminar dengan teman-teman Ya jadi Tapi karena Mendengar Semangat para peserta Para muslimah Nah saya ini orang yang Sangat-sangat-sangat Semangat ketika Berbagi ilmu Dengan teman-teman muslimah Jadi dengan senang hati Mau jam 3 pagi Kayak jam berapa Insya Allah Selama saya bisa berbagi Saya akan berbagi Ya